Hai semua, hari ini kita bikin jajanan tradisional, jajanan jadul yang rasanya tuh enak banget, manis, gurih dan apalagi dibungkus dengan daun pisang seperti ini rasanya tuh jadi lebih sedap Nah ini ya kita ambil sedikit, kita lihat, ups, jatuh deh, lihat ya ini teksturnya lembut banget dan ini punel banget, rasa manis, gurih dan sedapnya tuh bener-bener tuh enak banget ini, cocok banget ya untuk cemilan teman-teman sampai kita di rumah Halo teman-teman ini semua, jumpa lagi dengan saya, hari ini saya bikin cemilan ya, ini cemilan tradisional, jadi hari ini saya bikin lepet, nah biasanya kalau lepet kan dibungkus dengan jalur ya, ini aku bungkus dengan daun pisang dan ini resepnya aku bikin sedikit berbeda dari sebelumnya, jadi rasanya tuh dijamin pasti jauh lebih enak, lebih nikmat dan aku mix dengan kacang merah, karena aku gak dapet kacang bengkak, jadi aku mix dengan kacang merah, dijamin rasanya tuh mantep banget ya oke, nah seperti ini, ini enak banget aku mix dengan kacang merah dan dia tuh lembut banget, kalau orang Jawa bilang tuh punel dan juga enak, ini banget sama sekali, tidak alat, apa ya, tidak alat atau tidak apa nih, ups, jatuh jadi bener-bener tuh lembut, enak gitu, dijamin ini anti gagal, dan rasanya dijamin pasti suka semua karena enak banget oke, kita langsung menonton videonya ya, bagaimana cara membuat lembut, yang gampang banget, dan dijamin rasanya pasti mantul, cocok untuk acara, untuk hajatan ataupun untuk cemilan teman santai kita di rumah, apalagi pas lagi ini, oke langsung aja ya, let us cooking nah sekarang kita siapkan dulu untuk bahan isiannya, ini aku gunakan 100 gram kacang merah, nah kalau ada bisa diganti dengan biji dari kacang panjang itu ya karena aku cari nggak ada, jadi aku gunakan kacang merah nah sebelumnya direndam dulu selama 2 jam atau sampai melunak nah kemudian dicuci bersih dan dibuang airnya nah sekarang kita panaskan panci kukusan, kemudian kita masukkan kacang merah yang sudah dibuang airnya ya, sudah direndam tadi nah kita masukkan semua, nah kukus kurang lebih 30 menit sampai benar-benar lunak dan ini setelah dikukus selama 30 menit dan ini sudah lunak, ini selesai ya, nah lihat ya ini selesai, matikan api dan bisa kita sisihkan dulu nah kemudian kita siapkan untuk bahan lepetnya ini ada 500 gram beras ketan putih ya jadi aku gunakan 500 gram aja, setengah kilo nah kemudian dicuci bersih dan direndam minimal 2 jam kemudian ada setengah butir kelapa, agak mudah ya, diparut nah aku gunakan kelapa ukuran sedang ini kita ambil setengahnya, kelapanya agak mudah kemudian ada 5 sendok makan gula pasir jadi rasanya itu memang agak sedikit manis gitu ya, lebih enak kemudian 1 sendok teh garam jadi perpaduannya itu bikin dia itu gurih banget dan ini yang bikin enak lagi 575 mili santan dari setengah butir kelapa ukuran sedang ya nah penambahan santan ini menjadikannya itu jauh lebih gurih nanti nah sekarang aku siapkan wajan untuk memudahkan memasak ya kita tuang beras ketan putihnya ke dalam wajan kita tuang semuanya kemudian tambahkan untuk kelapa parutnya semakin agak mudah, lebih mudah lagi kelapanya itu lebih gurih ya, lebih enak gitu kemudian tambahkan garam kemudian tambahkan gula pasir kemudian kita tuang untuk santannya nah tambahkan 1 lembar daun pandan potong menjadi 2, nah nyalakan api gunakan api sedang saja ya nah kita masak semua bahannya sambil diaduk kemudian kita masak sampai santannya menyusut dan tidak berair nah ini sudah menyusut dan masak terus ya sampai benar-benar tidak berair ya nah kurang lebih seperti ini ini sudah tidak berair, ini selesai matikan api kita tunggu suhunya agak turun ya dan agak dingin gitu sebelum digunakan dan ini sudah agak dingin jadi kesat sekali seperti ini ya, kelihatan kan ya jadi kesat sekali nah kemudian tambahkan kacang merah yang sudah dikukus tadi kita aduk sampai kacang merahnya tercampur rata dengan ketan dan ini selesai kita siap untuk membungkusnya kita bisa siapkan daun pisang secukupnya nah ambil 1 lembar daun pisang ini sebelumnya aku panaskan dulu ya untuk daun pisangnya biar lemas nah ambil secukupnya ketan putih yang sudah dimasak tadi kurang lebih 2-3 sendok makan ya atau sesuaikan dengan keinginan kalau untuk besar kecilnya ya mau dibikin lebih besar atau lebih kecil sesuaikan aja dengan keinginan ya kalau mau jadi lebih banyak ya agak kecil ya dan kemudian kita bungkus ikuti aja contohnya seperti ini ya kita gulung kemudian kita lipat seperti ini ujungnya agak dirapatkan ya biar nanti hasilnya itu bisa montok gitu jadi gak longgar jadi kita benar-benar rapatkan seperti ini ya kita rapatkan lagi biar benar-benar rapat ini lebih kita potong dulu sebentar nah kita lipat lagi nah kurang lebih seperti ini ini kita bisa sisihkan dulu nah ulangi sekali lagi ambil secukupnya sesuaikan dengan keinginan mau besar mau kecil sesuaikan dengan keinginan ya nah ini biar mudah daun pisangnya harus dipanaskan dulu ya sebentar di atas api gitu api kompor aja biar gampang gak gampang sobek gitu daun pisangnya nah ini bisa kita lipat seperti ini kita padatkan ya kita padatkan kita rapatkan nah seperti ini nah lanjutkan sampai selesai semua dan ini sudah selesai dibungkus semua dan ini sekarang saatnya kita akan mengikatnya dengan tali rafia nah caranya adalah ambil dua bungkus gini ya kemudian satukan dan diikat nah cukup seperti ini baru kita akan ikat dengan tali rafia nah seperti ini ya ini contohnya nah sekarang kita akan mulai mengikatnya ambil dua bungkus dan satukan ikuti seperti contoh ini nah kita hadapan seperti ini kita ambil tali rafianya tinggal kita lilitkan aja seperti ini kurang lebih 1,5 meter ya mungkin ya atau 1 meter gitu udah cukup ya tali rafianya tergantung besar kecilnya lepetnya ya tinggal kita ginikan aja sambil kita rapikan nah ini tinggal di ginikan kemudian kita bisa puter-puter aja gitu nah kita puter kedua sisinya nah kayak gini aja agak rapat ya jadi nanti biar jadinya itu montok gitu agak berbentuk gitu nanti jadinya itu ada bentuk-bentuk bekasnya tali rafianya itu jadi bagus nanti asuhnya kita rapatkan kita tali seperti ini ya dirapikan nah seperti ini mudah sekali kita lanjutkan sampai selesai semuanya dan ini sudah selesai semua saatnya kita mengukusnya panaskan kukusan ya ini aku panaskan kukusannya kemudian kita masukkan ketan yang sudah dibungkus daun pisang tadi yang sudah ditali rafia jadi kita masukkan semuanya kita tata serapi mungkin nah kemudian kukus selama kurang lebih 30 sampai 40 menit gunakan api sedang aja gak apa-apa dan ini sudah selesai dikukus semua ya kurang lebih 40 menit ini selesai ini lepetnya siap disajikan dan dinikmati aku buka ya ini mau aku buka aku sajikan di piring jadi biar tahu dalamnya bentuknya akan bagus ya montok gitu ya jadi kayak ada ada takut-takutannya gitu ya bekasnya talinya gitu ini dia wow ini rasanya tuh enak banget ini apalagi dipadukan dengan kacang merah atau kalau gak ada kacang merah ya kacang panjang itu ya gincinya kacang panjang lihat ya benar-benar enak banget manis gurih dan bikin nagih deh rasanya itu mantul banget nah ini ya kita ambil sedikit jatuh kita lihat ya ini teksturnya ini lembut banget ini punal rasanya tuh manis gurih dan mantep banget deh ini cocok banget untuk jemlang teman santai kita di rumah benar-benar mantep deh nah cukup mudah bukan membuat lepet dengan rasa yang istimewa nah silahkan dicoba ya semoga cocok dengan resepnya terima kasih sudah menonton video dapurhenny semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya